Kata usah, selamat pembali bertugas. Baik, kita lanjutkan pemirsa bersama Bang Henry Satrio, Pak Yayat Supriyatna, dan juga Bang JJ Riza. Tadi berhenti sampai Bang JJ bilang bahwa pilkada tahun ini rasanya yang paling keras gitu ya Bang ya. Kerasnya gimana ya Bang? Ya kerasnya kita tahu lah ya. Semua pasti melihat televisi, membaca di surat kabar bagaimana panasnya situasi sampai hal-hal yang menurut saya sebenarnya urusan personal. Ya. Urusan peribadatan dan keagamaan, terus etnis. Yang persoalan-persoalan menurut saya sebenarnya sudah selesai dari tahun 1928. Tapi didiskusikan ulang dan menurut saya ini kemunduran. Karena itu tadi saya katakan. Jadi sejak sumpah pemuda itu sudah diselesaikan. Pak Jokowi angkat tangan lima itu bisa dibaca salam bersama, tapi lebih baik dibaca sebagai Pancasila. Pancasila. Salam persatuan. Dan saya pikir juga ada gambar, ada patung ondel-ondel ya. Ada ondel-ondel di... Simbol-simbol betawi itu gitu tadi ya. Nah itu ondel-ondel ini kan simbol pesta. Ketika dulu orang Betawi sebagai masyarakat agraris itu mau panen. Biasanya ondel-ondel keluar dan itu tanda kebahagiaan akan tiba. Ya. Dan di depan itu kita akan mulai menanam benih yang baru. Agar hidup di masa depan punya jaminan. Nah saya pikir juga pilkada itu keren sekali ya. Di tempatnya Pak Jokowi ada ondel-ondel. Di tempatnya Anis ada ondel-ondel. Itu secara simbolik ngajarin kita tentang lokal wisdom dan simbolik nasional yang namanya Pancasila. Kalau Pak Jokowi pakai baju putih, bukan kode-kode juga ya? Wah kalau Pak Jokowi pakai baju putih, menurut saya emang Pak Jokowi doyan pakai baju putih. Udah langsung dijawab ya Pak Indri ya. Tapi saya mau nyambung nih, Ya Yovie. Kalau tadi dikatakan keras, keras ini bisa bermakna negatif, bisa juga positif loh. Betul nggak Pak Yayat nih sebagai panelis debat kandidat dua kali ya gitu kan. Pasti sudah ada mendengarkan pendapat dari warga Jakarta juga. Kalau kerasnya ini karena emang ingin egois dengan pilihan ini bisa juga. Tapi keras karena keinginan agar kota ini lebih baik lagi itu bisa juga ya Pak Yovie. Hari ini sebetulnya sedang terjadi rapat pemegang saham kota. Itu dia. Untuk mencari manajer baru. Nah hari inilah warga Jakarta, kalau kayak dunia korporasi, mencari manajer-manajer yang handal untuk mengatasi masalah di dalamnya. RUPS nih ya Pak? RUPS. Bonusnya nanti Oktober. Oktober. Jadi disini sebetulnya ruang itu terbuka ya. Siapa yang paling pas untuk menjadi CEO-nya atau manajernya untuk mengatasi masalahnya. Nah keras harusnya keras dalam konteks konsep yang terukur, bisa implementatif dan cepat mengatasi masalah. Kita bukan mencari obat generik ya untuk segala obat. Tapi mencari masalah-masalah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan yang seakan-akan tidak terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pemilihan ini, selain konteks struktur dalam arti mencari jabatan, kekuasaan, tapi ada aspek kulturnya disini. Itu mungkin yang terpadu dalam arti afiliasi kepada nilai dan keyakinan sebagian masyarakat yang ada. Jadi memang ada aspek kultural yang sangat mempengaruhi terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana menata kotanya. Karena masalah yang terjadi sekarang ini adalah keragaman itu bisa membentuk kepada persoalan afiliasi kemana orang memilih. Karena pilihan manajer kan sama. Betul. Yang ditunggu oleh warga Jakarta ini adalah siapa yang paling mampu untuk secara cepat mengatasi masalah. Nah yang terjadi sekarang itu fenomena menarik adalah masyarakat itu sudah masuk kepada kondisi hipermodernis. Hidup dalam hiperrealitas. Jadi sekarang orang Jakarta ini lebih banyak perang dalam konteks, perang dalam media sosialnya. Jadi sekarang yang hidup di kita ini ketika milih manajer itu terjebak dalam konteks kepada persepsi-persepsi. Bukan pada realitas apa yang terjadi di lapangan. Justru yang kita ingin bangun adalah mencari orang yang memahami kondisi di lapangan, mencari terobosannya, kemudian bisa mengatasi masalahnya dalam konteks yang lebih berkeadilan, cepat diatasi, dan mengukur pada aspek apa yang berubah. Jadi yang berubah itu jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin ditinggalkan. Justru yang harus berubah, yang miskin menjadi lebih baik, yang kaya mau berbagi kepada yang miskin. Jadi jangan itu yang menjadi persoalan dasar kira-kira. Tadi juga sempat disinggung begitu permasalahan dari adanya ketimpangan, ketimpangan sosial yang ada di Jakarta yang sampai saat ini masih belum selesai. Ditambah lagi juga tadi sempat disinggung masalah banjir, macet, dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak pernah kelar. Dan bahkan banjir ini seolah jadi tuang rumah. Permasalahan klasik. Jadi menjadi persoalan, ada faktor-faktor yang menyebabkan orang di Jakarta itu tambah miskin. Yang orang kita tidak tahu. Tiga faktor itu. Transportasi, sewa rumah yang semakin mahal, kemudian ketiga sembako. Orang tidak tahu bahwa kemacetan, kemudian mahalnya biaya transportasi, membuat pendapatan itu tergerus. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana para manajer baru, gubernur baru ini, bisa membantu mereka yang pendapatan terbatas itu bisa lebih sejahtera. Artinya uangnya tidak habis untuk sekedar biaya transport. Yang kedua, sewa rumah. Luar biasa. Jadi kalau Menteri Keuangan mengatakan ada 40% orang bisa membeli rumah tanpa dibantu pemerintah, 40% ada yang harus disubsidi kreditnya, dan ada 20% untuk nyewa dan beli aja nggak punya. Ini persoalan realitas, dan ketika orang dipindahkan pun ke rumah susun, ternyata tidak selesai masalahnya. Masih ada masalah terkait kemampuan membayar iuran, lapangan kerja. Jadi pendekatannya tidak parsial, memang harus terintegrasi, melihat tidak sepotong-sepotong, dan melihatnya secara menyeluruh. Sehingga persoalannya bisa diatasi satu persatu, dan lebih cepat di dalamnya. Bang Jeje udah ketawa-ketawa. Ini kenapa nih? Senyum-senyum aja nih Bang Jeje nih. Saya tuh ketawa-ketawa, karena dari tadi tuh, Kang Yayatnya selalu ngomong, ini rapat pemegang saham, manajer, begitu. Jadi saya ingat ini kayak, Kang Yayatnya sedang ngenyeh atau sedang apa gitu. Mengingatkan saya, kota Jakarta itu asal-usulnya dari kota yang namanya Batavia. Batavia itu dikuasai oleh sebuah perusahaan multinasional pertama dalam sejarah. Dan VWC itu dipilih gubernurnya itu, yang namanya gubernur jenderal, itu oleh Hiran 17. Itu rapat pemegang saham, modal memang. Karena itu yang menarik adalah pimpengilihan gubernur jenderal yang paling besar itu, dimenangkan oleh KUN. Dan YP KUN itu seorang akuntan. Karena itu di Jakarta, duit didewakan. Semua diukur dengan uang. Rencana tata ruang menjadi rencana tata uang. Jadi kacau lah semua. Paket, banjir, gentrifikasi tanah, begitu. Tapi mungkin yang berbeda begitu, Bang Jajarizal tadi diterangkan bahwa saat ini pemegang sahamnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat lah yang menjadi bosnya di sini. Di dalam menurut saya, makanya saya bilang, nih kanyaiat ini kayak ngenyek gitu. Jangan-jangan rakyat ini memilih sebagai pemegang saham, tapi elitnya yang dipilih, yang menjadi gubernur, berpikir dia tuh sedang memimpin perusahaan. Sehingga semua dikelola dengan ukuran prestasi itu duit. Semua yang menghasilkan duit, kita ambil. Walaupun itu tidak bermanfaat. Dan bahkan mendatangkan mudarat buat masyarakat. Tapi kalau yang ngenyek, sepertinya Bang Jajarizal disampaikan Pak Yai tadi, masalah kemiskinan itu munculnya dari perumahan, transportasi, dan sembako. Yang bagi-bagi sembako itu yang ngenyek. Itu yang nggak pas untuk era demokrasi saat ini.